Piala Asia 2023 di Qatar udah mulai Sampai mana kira-kira laju timnas kita ya? Sampai jurang kah? Hei, biar wak-biawak Auk kali ya kan? Oke kawan-kawan, hari ini aku mau cerita sikilah tentang prediksi fase grup Piala Asia 2023 Biar pun udah main beberapa match tapi gak apa-apa ya Ini predisinya udah kubuat sebelum turnamen Dan gak akan kurubah lah terlepas dengan match yang udah berjalan ini Kalau kalian percaya ya Langsung aja kita bahas dari grup A Di grup A ini ada Qatar, Cina, Lebanon, dan Tajikistan Tajikistan menjadi debutan di turnamen ini Baru pertama kali dalam sejarah mereka masuk Piala Asia Jadi pasti karena baru pertama, mereka harus ngeset standar yang bagus lah buat negaranya Kalau mereka bisa lolos ke noot langsung dikenal lah jadi debut yang bersejarah Tapi kalau langsung pulang, habis-habisin ongkos aja lah mereka berarti ya kan? Biarpun mereka debutan, tapi ku tengok permainan mereka seperti terlihat lebih menyatu Kita tengok lah bisa dijawab apa mereka di turnamen ini Ada juga Lebanon yang diperkuat sama Jihad Ayub yang main di PSS Sleman Tapi gak bisa main abang ini karena cedera Kalau gak cedera, gak dimainkan juga sih kayaknya Lebanon juga punya striker tinggi besar dan pemainnya besar-besar juga Cuma buat melawan tembok Cina dan Tajikistan Agak kesusahan mereka nanti menurutku Habis itu ada Cina Harusnya Piala Asia 2023 ini dihelak di Cina Tapi karena Covid kemarin, gak sanggup mereka buat menyewetkan diri mereka jadi tuan rumah Jadi digantilah ke Qatar ya kan? Cuma aku gak tau kenapa mantan calon tuan rumah sama tuan rumah bisa kebetulan di grup A Atau ini memang disetting biar begitu, aku gak tau lah ya kan? Tapi udahlah, menurutku Cina ini hasil lah Aku rasa gak ada perkembangan negara ini Dari segi sepak bola ya, dulu sempet rame liganya Datang pemain-pemain dunia ke sana ya kan? Ya walaupun pemain-pemain buangan juga sih sebenarnya Tapi cobalah kalian tengok sekarang Gak ada lagi yang ikuti perkembangan Liga Cina Nah kalau dari tim Nasnya, permainan mereka cenderung bertahan ku tengok Kurang kreatif Cuma sisi positifnya mereka punya pengalaman di turnamen ini Dan karena orang yang mainnya lebih defensif, sebenarnya cocoknya dilatih sama Morinho Biar sekalian strateginya jadi parkir bus di tembok Cina Gak tembus-tembus lah itu dah Tapi ku tengok-tengok kalau Cina ini biasanya adalah negara yang jago sebagian besar olahraga Tapi khusus olahraga kaki agak kurang mereka Kalau olahraga tangan macam batminton atau tenis meja, Cina gak ada lawan Sama kayak Indonesia Kalau olahraga tangan jago juga Khususnya olahraga mengolah si kulit biawa Kalau kater ya udah jelas lah ya Udah lah dia tuan rumah, juara bertahan piala Asia pula Baru juga mereka main di piala dunia tahun 2022 kemarin sebagai tuan rumah Udah pasti punya pengalaman yang lebih bagus lah dari ketiga tim di grup ini Aku rasa udah jelas lah kater bakalan jadi juara grup Disusul sama Cina Abis itu Tajikistan menurutku peringkat 3 dan Lebanon di peringkat 4 Dan menurutku Tajikistan bakalan jadi salah satu peringkat 3 terbaik yang bakalan lolos ke Fasiknoat Wih bakal jadi sejarah ini ya kan Next kita ke grup B yang diisi sama Australia, Uzbekistan, Syria, dan India Yang paling kutunggu disini adalah kiprahnya Uzbekistan wak geng Uzbekistan ini setahun terakhir aja latihan orang entah sama siapa-siapa aja Dilawani mereka dari penjuru dunia Eropa iya, Amerika Latin iya, Amerika Utara iya Dan hasilnya juga gak jelek Meksiko aja mereka bisa imbangi tiga-tiga Aku rasa mereka inilah kuda hitam di turnamen ini Percayalah kalian Minimal sampai perempat final orang ini Dan kurasa bisa juga mereka mengejutkan macam Kroasia di dua piala dunia terakhir ini Yang mirip-mirip Kroasia lah menurutku Uzbekistan ini Dan fakta satu lagi kenapa kalian harus nonton Uzbekistan ini main Cewek-ceweknya Uzbek cakep-cakep boy Habis itu ada Australia Gak usah banyak cerita lah ya kan soal Australia Benua Australia main di benua Asia aja udah bingung aku ya kan Singkatnya Australia ini kenapa bisa masuk ke AFC Karena dulu mereka mau lolos ke piala dunia langsung Gak mau orang ini dari playoff-playoff Jadi mereka udah dari 2006 lalu masuk ke AFC Tapi tetep aja sih aneh ada dua benua dalam satu kompetisi benua Australia ini menurutku selalu mantap orang ini di turnamen besar antar negara Di piala dunia kemarin aja menang lawan Denmark dan Tunisia Orang ini cuma kali di 16 besar itu pun karena lawannya juara dunia Argentina Dan menariknya Australia ini jujur aja lah Banyak dari kita pasti yang gak tau pemain-pemain Australia Tapi entah kenapa asal Australia masuk turnamen besar Pasti mereka selalu tampil bagus Kalau lawan Argentina di 16 besar piala dunia itu aja pun sebenarnya udah susah payah Argentina menang Kalau Australia menang kian lawan Argentina kemarin udah pastilah Udah pasti Australia jadi juara piala dunia nol Gak mungkin juga Kalau kemarin Australia menang Messi udah pasti gagal juara piala dunia Berarti kalau gitu bisa jadi Ronaldo lah yang jadi juara piala dunia kan nol Mungkin wak Mungkin kalian terlalu banyak menghayal Aku rasa tetap Australia yang bakal jadi juara di grup ini Kalau India sepak bola India ini bukan jelek Tapi bukan bagus juga menurutku Buat info tambahan sepak bola India tahun 2022 kemarin juga pernah dibegukan sama FIFA Jadi sempat agak goyang juga sepak bola di negara mereka ini ya kan Jadi menurutku untuk saat ini aku rasa India gak akan banyak bicara di turnamen ini Tapi mungkin kalau misalnya di piala Asia ini mereka sedikit bermain lebih bagus Di turnamen Asia berikutnya mungkin bisa diperhitungkan Apalagi ada istilah yang kita kenal Anak muda India menang belakangan ya kan Udah late game orang ini baru ngegas Tapi kalau kayak gini berarti pas pertandingan terakhir aja mereka menang Belum tentu lolos juga lah nanti ya kan Di India ini masih ada juga legenda hidup Sunil Chetri Sarukannya sepak bola India ini bos Imbang-imbang lah sama abang unta kita Ronaldo dan abang kambing kita Messi Kalau soal banyak-banyak anggol di timnas buat pemain bola yang masih aktif bermain Ngeri juga ya kan Cuma aku berusaha nyari sisi jagonya India ini Tapi pas ku tengok beberapa match terakhir Ah lawan Malaysia pun kalah orang ini Cemanalah kayak gitu Ya wajar lah nol di Malaysia kan banyak juga orang India Udah bocor lah strategi orang India cemana Sebaliknya di India gak banyak orang Malaysia Jadi gak bocor strategi Malaysia Ya iyalah ngapain juga orang Malaysia banyak di India Orang itu aja udah rame kali Ngapain lagi ditambah-tambahi kepadatan penduduknya ya kan Untuk Syria aku gak terlalu banyak lah tau tentang sepak bola negara ini Tapi aku rasa kualitas mereka tetap di bawah Australia dan Uzbekistan Tapi mungkin Syria hanya bersaing dengan India di grup ini Dan aku rasa Syria bisa menang lawan India Sisanya paling kalah sama Australia dan Uzbekistan Uzbekistan peringkat 2 disusul Syria dan India Tapi bisa jadi Syria bakalan lolos jadi peringkat 3 terbaik di grup Next kita ke grup C Di grup C ini ada Iran, Uni Emirat Arab, Palestina, dan Hong Kong Palestina di tengah situasi menyedihkan yang lagi di landa negara mereka Mereka juga masih bisa semangat buat bermain di Piala Asia ini Biarpun gitu aku rasa defense mereka cukup bagus Tapi untuk penyerangannya agak kurang Maksudmu non defense bagus penyerangan kurang itu perangnya apa gimana? Alamak salah cakap aku bah Ambigu pula ya Hahaha pokoknya itu aku tadi bahasnya konteksnya di sepak bola ya Bukan soal perang ya Kalian parah kali kalian Aku disini gak bicara perang atau politik ya Bukan ranahku soalnya disitu Nah kebetulan Palestina kemarin sempat uji coba lawan timnas kita Lawan Indonesia juga kita masih bisa ngimbangi mereka Tapi ya aku berharap yang terbaik ajalah buat Palestina ya kan Semangat dari tragedi yang terjadi di negara mereka Aku rasa bisa memberi tambahan energi positif Bahwa mereka menunjukkan sesuatu di turnamen terbesar Asia ini Semangat ya buat Palestina Nah kalau Hong Kong Wow orang inilah ranking FIFA terendah Masih di bawah kita orang ini wak geng Ya paslah satu di atas Hong Kong Peringkat dua terbawahnya kita di Piala Asia ini wak geng Hahaha Hong Kong memang berdasarkan ranking FIFA Jadi yang terbawa di Piala Asia tahun ini Tapi apa berarti mereka yang terburu? Kalau dibilang terburu Tengok ya lawan Asia Tenggara Macam Thailand, Vietnam, Malaysia mereka kalah Lawan Singapur, Myanmar, Kamboja mereka imbang Ah lemah lah itu nol Masa lawan Singapur, Myanmar, Kamboja aja imbang? Kalau lawan Indonesia nol Kalau lawan Indonesia imbang juga wak Berarti kalau kayak gitu kita juga lemah lah nol Hahaha Habis itu ada Uni Emirat Arab Pemain yang mungkin dikenal dari Uni Emirat Arab ini Yaitu Omar Abdurrahman Kalau kalian tau Messi-nya Asia berambut afro Kalau Messi rambutnya afro udah kayak si Omar inilah pasti Hahaha Tapi sayangnya dia gak pernah main di Eropa padahal jago Cuma sekarang gak masuk squad lagi di Piala Asia ini Andalah mereka ya udah jelas lah Kapten dan striker mereka Ali Makboud Top score sepanjang masanya Uni Emirat Arab Menurutku Uni Emirat Arab ini pasti lebih bagus dari Palestina dan Hong Kong Tapi masih di bawahnya Iran lah Kalau Iran termasuk salah satu negara yang diunggulkan juga buat menjuarai turnamen ini Iran terakhir menang tahun 1976 Sepak bola Iran sekarang dianggap sejajar lah dengan Jepang, Korea, dan Australia kalau di level Asia Tapi apa emang sejajar? Soalnya aku ngerasa mereka ini masih di bawah 3 tim ini Padahal sebenarnya mereka punya materi pemain yang cukup buat jauh lebih baik dari Jepang dan Korea Selatan menurutku Kalau boleh jujur tim Iran yang sekarang ini menurutku yang terbaik lah yang pernah aku tengok Karena yang juara tahun 1976 udah jelas lah aku gak nonton Kalian nonton? Jangan kan nonton? Bapak mamak kalian pun kurasa masih main di parit itu ya kan Wak geng? Tapi liat dari performa Iran di dua pilihan dunia terakhir cukup bagus lah Mereka memang kalah Tapi bukan kalah gak melawan Menang lawan Wallace dan kalah tipis dari Amerika Apalagi yang tahun 2022 kemarin sebenarnya agak susah Karena mereka juga ada konflik dengan negaranya Makanya waktu dipilih dunia kemarin pas lagu kebangsaan Gak dinyanyikan pemainnya lagu Iran Raya itu Iran Raya? Gak itu lagu kebangsaannya nol Oh ianya? Kukira lagu kebangsaan semua negara itu tinggal tulis nama negara terus tambahkan raya di belakangnya Indonesia Raya, Iran Raya, Jimbabwe Raya kayak gitu Ah minumlah dulu obatmu nol agak goyang sikit kok aku tengok Nah kalau kayak gitu situasinya agak susah juga ya Kalian select sama negara kalian Tapi harus mewakili negara juga di turnamen Sedikit banyaknya pasti pengaruh lah Ya semoga lah Iran bisa tampil bagus di pele Asia ini Apalagi Asmun dan Mehdi Teremi lagi prime-primenya lah mereka ini Keeper Iran juga patent Tiki besar dan kurasa juga salah satu keeper terbaik di Asia sekarang ini Kalau cuma untuk lolos dari grup aku rasa bukan cuma lolos Mereka pasti bisa jadi juara grup Pertanyaannya itu setelah di fase kena out Sejauh mana kalian bisa maju? Jangan pula nanti lebih jauh pula Indonesia di turnamen ini kan daripada kalian Jadi menurutku di grup ini Iran peringkat 1 Uni Emirat Arab peringkat 2 Habis itu Palestina dan Hongkong Palestina aku rasa bisa lolos ke fase kena out sebagai salah satu peringkat 3 terbaik Next kita ke grup D Ah kita skip dulu lah paling belakang lah ini Lanjut dulu lah kita ke grup E ya kan Di grup E ada Korea Seratan, Jordania, Bahrain, dan Malaysia Kalau Malaysia no offense ya buat negara tetangga Kalau turnamen Asia Tenggara macam AFF Suzuki Cup atau SEA Games Angin-anginan orang ini Kadang jago, kadang gak jago Tapi menariknya kalau udah lawan tim di luar Asia Tenggara Tiba-tiba out of nowhere bisa jadi Boboiboy kuasa 3 orang ini Bisa tiba-tiba jago, heran juga aku Tengoklah beberapa match terakhir Bisa orang ini menang lawan India, Turkmenistan, sama Hongkong Lawan China, sama Syria, imbang Di kualifikasi piala dunia sementara orang ini jadi juara grup Keras sekali ya kan Cuma sayangnya di piala Asia kali ini mereka dapat grup yang isinya Korea Selatan, Jordania, sama Bahrain Nasib, nasib Bukan pesimis Tapi aku rasa Indonesia dapat grup yang jauh lebih enak dari Malaysia Jadi kalau di grup D ini nanti Malaysia jadi juru kunci Aku rasa juga gak buruk-buruk kali Karena dapat grup yang susah Gak ada yang selepel sama orang ini di grup ini Kalau nanti Indonesia jadi juru kunci di grup D Padahal ada Vietnam yang udah bolak-balak udah kita lawan Pusing juga aku ya kan kalau kayak gitu Jadi buat fans Malaysia tetap semangat ajalah kalian Semoga kalian bisa ngasih kejutan Tapi ingat Kalaupun nanti jadi juru kunci setidaknya gak lebih malu Daripada MU jadi juru kunci Abis itu ada Jordania Jordania ini udah kayak Mexico-nya Asia Kalau soal lolos fase grup udah biasa buat mereka Cuman abis itu memang langsung gugur di 16 besar Dan Bahrain lawan Jordania udah pasti lah jadi laga penentu buat mereka Untuk nyari siapa yang jadi runner-up di grup ini Karena masing-masing mereka lebih susah menang lawan Korea Dan mungkin bisa menang lawan Malaysia Jadi laga Jordania versus Bahrain Bakalan jadi laga final buat negara-negara ini Kalau Korea Selatan udah lah ya Udah pasti juara grupnya orang ini Kalau gak juara grup gak ngerti lagi lah aku Jangan pula nanti berubah dari guencana jadi bencana jadinya Korea Selatan udah 2 kali menang turnamen ini Tapi terakhir menang tahun 1960 Udah lama kali ya Nah sekarang Korea lagi dilatih sama Jurgen Klisman Yang belum kalah di 8 pertandingan terakhir 6 kali menang dan 2 kali seri Kalau bicara Korea Selatan kita gak bicara mereka lolos apa gak ke fase grup Kita ini bicara kalian sampai gak minimal ke semifinal itu ajanya Karena kualitas mereka juga udah jauh di atas rata-rata tim Asia Pemain Korea Selatan disukat sekarang ini juga cukup bagus Meskipun sebenarnya gak banyak juga yang aku kenal Paling Kim Min Jae Lee Kang In Wang Hae Chan Ditambah lagi dengan kapten mereka yang sekaligus kapten dari terpengah Si Son Hyun Min Patin lah ya kan Oh iya ngomong-ngomong soal si Son Menurut kalian apakah Son Hyun Min ini pemain terbaik Asia sepanjang masa? Kalau menurutku Son Hyun Min ini kalau tidak melampaui minimal setara dengan Pak Ji Sung Bedanya Son Hyun Min lebih bodoh dari Pak Ji Sung dalam hal memilih klub Jadi maksudmu si Son ini harusnya ke MU nol? Aku gak bilang kayak gitu Pak Ji Sung pindah ke MU yang memberikan jaminan gelar waktu itu Nah si Son pindahnya ke Trapong King Ham pula yang dapat gelar pun mustahil Tapi kalau sekarang Son ke MU juga keputusan yang pauk lah Ngurusi pemain aja pusing orang itu apalagi mau juara Cuma aku mau bilang kayak ginilah sama kalian Kalau Tottenham bisa juara piala apapun Aku bakalan tetap senang kalau si Son yang ngangkat Tapi kalau Tottenham gak ngangkat piala apapun Yaudah aku senang juga Karena jadi bahan terus ya kan? Ah pindah aja loh kau bang Biar gak kasian kami orang-orang Asia ini nengok kau Pindah kemana lah aku nol? Ke Munchen lah bang Kayak Siken pindah Di Air sekarang juga pindah Kau pindah juga lah ke sana Kalau aku pindah ke sana Lama-lama Munchen ini yang gak juara-juara lagi Kalau udah pindah jadinya Tottenham ke Bundesliga Yaudah lah kalau gitu Di grup ini aku tetap menjagokan Korea Selatan sebagai juara grup Disusul sama Jordania Baru Bahrain dan terakhir Malaysia Dan aku rasa dari grup ini Bakalan ada peringkat tiga terbaik yang lolos ke fase knockout Dua terbaik lah buat negara tetangga Malaysia Biar bisa lolos paling gak dari peringkat tiga terbaik Buat fans Malaysia pesanku cuma satu Malaysia boleh Budi narkoba mabut selingkuh Nah itu yang gak boleh Next di grup F Ada Saudi Arabia Oman Thailand Dan Kyrgyzstan Kyrgyzstan Nama negaranya aja udah Hani kurasa ini Biara pun secara peringkat Kyrgyzstan ini di atas tim-tim di Asia Tenggara Tapi aku rasa masih memungkinkan mereka untuk dikalahkan Tengoklah pertandingan terakhir mereka Malaysia bisa ngalahin mereka 4-3 Menang tipis dari Vietnam Imbang lawan Myanmar Dan kalah 1-5 dari Iran Ya masih kek-kek imbang-imbang gitu lah ya kan Di Indonesia aja kalah 5-0 dari Iran Mereka 1-5 Harusnya Thailand punya kans buat ingimbangin Bahkan ngalahkan mereka Cuma sayangnya Thailand di Piala Asia sekarang ini Menurutku gak punya striker yang betul-betul mematikan Apalagi Terasil Dangda dan Chanatip Song Kerasin Gak ikut karacidera Wah pening lah ya kan Aku pernah nanya sama orang-orang Thailand Chanatip ini kayak Messi-nya Thailand Katanya kalau Chanatip main Satu tim ini bisa yakin menang Tapi kalau Chanatip gak main Pemain lemas supporter juga lemas Di Piala Asia kemarin tahun 2019 Thailand runner-up di grup Tapi kalah di 16 besar sama Cina Dan disitu Chanatip benar-benar gendong Thailand juga ya kan Tapi 4 tahun setelahnya Lihat Thailand sekarang mungkin gak sempatkan kemarin Tapi itulah ya kan Thailand tetaplah Thailand Tetapnya orang ini termasuk negara jago di Asia Tenggara ini Semoga lah permainan mereka di Piala Asia ini gak selucu film-filmnya ya kan Kalau Oman aku rasa jelas punya kualitas di atas Kyrgyzstan dan Thailand Jaminan lolos sudah pasti lah minimal sebagai runner-up Tapi mungkin di babak kenoan mereka yang gak panjang menurutku Dan terakhir ini dia Arab Saudi The one and only tim yang bisa ngalahin Argentina di Piala Dunia 2022 Oman juaranya di kalahkan ini Wak geng Gila gak tuh Apalagi sekarang mereka udah dilatih sama Roberto Mancini Dari Melati City sampai Melati Arab Saudi Oh iya disukat Arab Saudi sekarang gak usah kalian cari Abang Unta Gita Ronaldo Gak ada Dia mainnya aja yang di Arab Bukan pindah warga negara Tapi kan weh kalau ada aja aturan Piala Asia Bisa ngambil satu pemain luar Dan Arab Saudi minta Abang Unta Gita Ronaldo ini buat bela Arab Saudi Kurasa dia mau-mau aja main di Piala Asia ini Apalagi kalau misalnya Arab Saudi juara Wow bisa cuma dialah satu-satunya pemain di dunia yang bisa menang dua turnamen benua Cuma ya tetap aja gak ada Piala Dunianya Nah pertanyaannya apakah Arab Saudi dengan segudang pemainnya ini bakalan jadi juara di turnamen ini Aku rasa enggak Tapi paling tidak harusnya bisa mereka sampai semifinal Oh sampai semifinal lah cuman ya nol Kalau ada Ronaldo tadi bisa juara gak nol? Gak juga Sampai perempat final aja nih itu kayak Piala Dunia kemarin Sama kayak Iran ini juga lagi prem-premnya Arab Saudi Dan aku rasa pemain-pemain ini bakalan gak akan sebagus ini lagi waktu Piala Asia 2027 Dimana mereka yang jadi tuan rumah Ini juga jadi kesempatan buat mereka menunjukkan siapa diri mereka Apalagi dengan segudang eksposur dan kemegahan di lega mereka sekarang Harusnya mereka bisa lebih baik Tapi sebagai tim yang diisi murni pemain Arab Saudi Aku rasa mereka gak bisa melampaui Jepang di turnamen ini Kalau salah prediksi ku berarti bagus lah buat Arab Saudi Jadi menurutku di grup F ini dijuara oleh Arab Saudi Terus Oman, Thailand, dan Kyrgyzstan Slogan, tetap ku dukung Thailand Karena istriku suka kali Thailand Jadi terpaksa aku taruh Thailand di posisi 3 Last, kita ke grup D Dimana ada Indonesia, Vietnam, Irak, dan Jepang Vietnam aku ngeliatnya sekarang udah kayak mininya Jepang lah Mereka punya arah yang jelas mau bawa sepak bolanya ke arah sana Sama kayak Thailand Walaupun Thailand agak goeng-goyeng sikit lah Tapi Vietnam udah nampak lah mulai terlihat seram di Asia Tenggara ini Cuma aku sangat berharap lah sama Vietnam ini bisa ngalahin Jepang sama Irak Tapi kalau jumpa Indonesia ya kalah aja lah kalian Kalau Irak udah jelas lah bakalan jadi runner up di grup ini Mereka memang belum sejajar dengan Iran, Jepang, dan Korea tadi Kalau Iran, Jepang, Korea itu mythical glory Irak ini mythical honornya lah ya kan Berarti kuda hitam lah nol Kalau jadi kuda hitam mungkin Tapi gak bakal saya mengejutkan Uzbekistan lah menurutku Kalau Jepang udah bukan di level Asia lagi mainnya wak geng Jerman sama Spanyol aja di kalahnya mereka di piala dunia Kerasia pun ya mereka kalah tapi dari urut penaltinya Aku rasa squad Jepang yang sekarang ini adalah squad yang paling bagus menurutku Bahkan dibandingkan dengan era Keisuke Honda dan Sunsuke Nakamura pun Squad yang sekarang ini lebih merata Taktis, kencang, lengkap lah Di antara nama-nama pemain di piala Asia ini Aku rasa nama pemain Jepang yang paling banyak kita pernah dengar Di luar dari negara Indonesia ya Tengok lah Mitoma Endo Tomiyasu Minamino Kubo Ritsudoan Tsubasa Hyuga Isagi Bacira Semuanya lah ya kan 10 match terakhir menang terus orang ini Bukan lawan yang gampang-gampang Jerman pun dibantai 1-4 Udah jelas sekali lah mereka jadi favorit untuk jadi juara di turnamen ini Dan karena itu juga malah itu bisa jadi batu sandungan buat mereka Bukan apa ya kan Orang nengok Jepang oke lah jago ya kan Tapi orang juga bakalan tambah semangat kalau nengok negara mereka menumbangkan Jepang Siapapun yang bisa numbangin Jepang aku rasa bakalan ngebusting mental mereka sepanjang turnamen Kayak mana Jepang nengok Indonesia, Vietnam, dan Irak di grup ini Kayak gitu juga lah dulu Jerman sama Spanyol nengok Jepang di grup mereka waktu piala dunia Gak mungkin lah Jerman kalah Gak mungkin lah Spanyol kalah Dibantai-bantai lah Jepang ini ya kan Menurut fans Jerman sama Spanyol Tapi apa yang terjadi malah sebaliknya Dan waktu Jepang lawan Korea Pendukung Jepang malah tambah banyak karena apa yang udah mereka buat di piala dunia Makanya aku bilang siapapun yang ngalahin Jepang di turnamen ini Bakalan ngebusting mental mereka sepanjang turnamen Karena pendukungnya pun udah jadi tambah banyak lagi Bayangkan kalian aja lah Kalau nanti Indonesia jumpa sama Jepang Kita bikin Mito memang nangis karena terpongkeng Gila-gila pasti pecah kali tuh Cuma takutnya ending grupnya tetap kalah dari Vietnam Dan gak lolos juga rupanya Tapi di atas kertas tetap lah Jepang yang bakal mendominasi grup ini Dan mungkin dan harusnya mereka bisa sampai ke final Terakhir di grup ini ada Indonesia kita tercinta Datang dengan skuad termuda di turnamen ini Dengan rata-rata usia 22,5 tahun Masih hitungan udah tiga lah ini ya kan Udah gitu kita ini ranking kedua terbawah FIFA di turnamen ini Yang mana cukup menjelaskan kalau kita ini gak diperhitungkan lah di turnamen ini Apalagi kalau lawan yang bersiapan terakhir kita Dua kali lawan Libya kalah Lawan Iran juga kalah Banyak juga kesalahan-kesalahan sendiri yang gak jelas Hancur kali lah kan Itu pun kalau mau lawan-lawan kita Nengok pertandingan kita sebelumnya Entah pun sebenarnya mereka nengok segrup sama Indonesia aja udah berpikir Ah gampang lah itu tutup mata aja pemenang kita ini ya kan Habis itu ada pencoret tanpa main juga lah Kayak Bang Sadil yang dicorek Sinteyong dengan alasan taktikal Tapi nengok dari postingannya Bang Sadil ini kayaknya gak perkara taktik juga Cuman-cuman lah ya Kalaupun gak sesuai dengan yang kau inginkan Bang Menurutku gak perlu kau posting dengan caption kayak gini Mungkin kalau captionnya tadi Apapun yang terjadi Semoga Indonesia bisa memberikan terbaik Go Indonesia Nah kalau kayak gitu kan lebih adem kita nengoknya Pokoknya kalau aku yang terbaik lah buat karirmu kedepannya Bang Dan semoga tetap dukung Indonesia Oh iya kau belum keluarkan dari grup WA Timnas kan Bang Kalau bisa jangan lah keluar Soalnya kalau nanti kalah orang ini kirim aja emot batu banyak-banyak ke grup itu Kalau untuk urusan taktik aku gak banyak komen lah Kurasa kok Sinteyong lebih tau lah daripada aku Cuma aku mau nyobak ngasih pandangan dari sisi mental aja Abang-abangku pemain Timnas Indonesia Hoi, klien ini mewakili kami sekarang Gue usah klien pikirin menang Yang penting klien main bagus Kurang-kurangilah kesalahan Dan berusaha lah klien membuatnya nyetak gol Karena semana mau menang kalau gak nyetak gol ya kan Klien yang main kami yang menilai Lebih bagus lah klien gak lolos Tapi main bagus daripada klien udah gak lolos Mainnya pun hancur Kalau main hancur tapi lolos nol Kalau itu ya gak apa-apa juga sih Aku mau mental klien itu Kalau lawan Vietnam anggap ini final piala AFF Kalau lawan Arab anggap kalau kita bisa nyimbangi mereka Kita bisa lolos ke piala dunia Nah kalau lawan Jepang anggap aja friendly match Kalau baik orang itu gak dibanteng-bantengnya nanti kita Entahpun dikasih mereka juga kita menang Kayak kemerdekaan kita dulu Tapi paling gak berjuang lah klien Cari-cari cara buat mengganggu konsentrasi lawan Misalnya nih pelajarnya aja bahasa orang itu Coba klien carilah kayak mana bilang kata-kata ini di bahasa mereka Bilang nanti Kita gak kalahnya dari mereka Cepat-cepat juga ya klien kalau lari Gak ada juga alasan klien merasa gak bisa ngalahin mereka Kami percaya lah sama klien ingat Buatlah sejarah jangan cuma buat mengeluh aja klien datang sana Oke semangat bang Rupanya itu lah ya kan didengar orang ini pula nanti aku cakap Jadi menang pula terus Indonesia kan Lalu suasai grup menang 16 besar Menang per 4 final menang semi final bahkan sampai ke final Tapi pas sampai di final karena lawan Thailand Oke lah itu aja lah cerita dari aku Final prediksi yang juara menurutku adalah Jepang Salah 4 dari antara Jepang, Australia, Korea Selatan, Iran, Arab Saudi, dan Uzbekistan Harusnya ada di semi final Di Indonesia kalau peringkat 4 di grup udah biasanya itu Tapi bisa lolos ke 16 besar jalur peringkat 3 terbaik minimal Harusnya kita bisa ya kan Kalau kalian cemana prediksi kalian? Coba kalian bacote di kolom komentar Udah dulu ya wakeng Akhir kata Garuda di dadaku Dan aku di dadamu Eh gimana-gimana? Salah ngomong aku cakap pula Dadah wakeng